OSJ 22,2 JT Hits Jumple Station Igli Kilbab Gimana nih kawal muda nih di pagi ini Hai kawal muda, pagi ini cerah banget ya Cerah banget Cerah banget di hari Jumat ini nih Di hari yang paling berkah kan mulia Bener, hari rayanya umat muslim Bener banget Bian Nih sebelum kita mulai kita sapa dulu nih kawal muda Yang ada di rumah Yang ada di asrama Yang ada di mana-mana hatiku senang ya Yang ada di sabang sampai merauke Yang terutama yang lagi denger di asrama nih yang lagi gabut Bener teman-teman kita Yang ga olahraga cuman pengen kurus gitu Bawaannya pengen kurus aja cuman males untuk berolahraga Apa kabar kawal muda semuanya Semoga sehat selalu ya Semoga sehat yang sakit Semoga kita doain bisa cepat sembuh Semoga bisa cepat sembuh nih Buat teman-teman kita yang lagi sakit Kita sebagai remaja ini mengantisipasi banget nih Sebagai remaja yang berpegang teguh Pada pendidikan Islam ini Dengan jangkauan Islamic century Wah menarik banget ya Islamic century ini Tetap kalo ingin membahas Islamic century Ntar mungkin di pertemuan selanjutnya ya Bisa Bisa banget ya Jadi ya gitu buat selalu mengantisipasi pergaulan ini Pergaulan Remaja ini emang bener-bener parah sih ya Parah banget Zaman remaja sekarang tuh udah beda lah Udah beda generasi sama generasi sebelumnya Generasi sebelumnya iya Komunikasi ini Gadget Apa namanya elektronik ini mulai Bersebar kemana-mana ya emang Informasi mulai didapatkan dan Juga lebih susah disaringnya Nah bener Karena siapa orang bisa menggunakan Jadi orang dapat Maut to maut aja gitu Langsung mulut ke mulut Gak tau bener apa enggak Langsung aja disampaikan Langsung disampaikan ke temennya Padahal emang tau itu bener apa enggak Makanya bahaya banget tuh Pergaulan bebas tuh Ini juga dikutip nih dari Komnas Pelindungan Anak Indonesia Yang disingkat KPAI Lima kota dengan pergaulan bebas tertinggi di Indonesia Waduh Tingkat pertama tau gak apa Apa nih Jakarta Emang Jakarta itu juga pusatnya Semua pusatnya di Jakarta Kapital City banget nih Gak pernah selesai di Jakarta tuh emang Bener 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 Saya sebagai warga Jakarta juga Merasakan gitu ya Emang Jakarta ini Sebenernya kalo sekarang ini emang Lebih bagus sudah secepatnya Dipindahkan saja ke IKN Jadi warga Jakarta ayo kita Barang-barang pindah ke IKN ya Ayo sekarang Nah yang kedua nih ada Surabaya Yang ketiga ada Kota Malang Yang keempat ada Kota Yogyakarta Yogyakarta Dan yang terakhir Yang kelima ada Kota Bandung Yogyakarta selain menjadi kota Istimewa Kota Istimewa Ternyata istimewa juga dalam hal pergaulan ya Iya Tapi sayang juga sih masih masuk ke daftar 5 kota besar Iya Seharusnya nih ya Yogyakarta tuh gak masuk sih Menurut Aku di Yogyakarta nih udah Kota itu sebenernya enak banget ya Kita buat belajar Terus disana itu Biaya hidupnya juga Murah Ya gak kayak di Jakarta ya Apa-apa mahal Bakwan satu sekarang udah gak seribu nih 2500 nih Waduh Tapi Deket-deket tuh di UGM juga Apa daerah Apa Yogyakarta Juga lagi naik harga-harganya Oh lagi naik ya Apa jangan-jangan warga Jakarta pindah ke Yogyakarta nih Iya Gapapa pindah ke IKN Pindahnya pengennya yang ke Tak 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 Jakarta ilah Yogyakarta Hakaza Gitu ya Berarti emang Ini tentang pergaulan-pergaulan ya Yogyakarta emang enak banget sih jadi kota peladar itu Apalagi yang lagi viral kemarin Apatuh yang lagi viral itu Yang lagi viral itu Yang bercanda-bercanda tau gak Oh iya bener banget Bersyanda 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 mba-mba UGM ya Yang bikin jadi duta Duta UGM Karena di terkenal UGM tuh Iya bener banget UGM ini udah Di peringkat sekarang Peringkat nasional peringkat kedua ya Setelah Universitas Indonesia Nih jadi yang mau ke UGM Ngincer mana nih? UI UGM ITB dong Oh ITB Kan ini masuknya kelima Gak terlalu gede banget lah Iya bener-bener Bisa beribadah dengan tenang kan Kalau di Bandung itu Semua kan masuknya top 5 juga Iya top 5 juga Tapi semoga kedepannya Kota-kota yang masuk ke LIS ini Semoga bisa lebih baik Amin Jadi kota yang tencerem dan damai Bener ya Biar semua kota di Indonesia Dini Jadi Bebas gitu Dari Pergaulan-pergaulan yang gak jelas gitu Kita bangun aja Kita ngaji aja di masjid gitu ya Kita ngaji Datang ke kajian Mendengarkan hal-hal yang bermanfaat Untuk kita gitu ya Lagi kajian ini sekarang bukan cuman offline doang kan Bener Online kita banyak Iya di Zoom Di Albina TV juga banyak Bener Albina TV Itu rekomendasi banget sih Albina TV Buat ngedengerin Kajian-kajian Islam ya Bener Ada juga kajian live nya juga 24 jam insya Allah Live 24 jam Ini stasiun TV yang emang isinya tuh islami ya Membina iman ilmu dan akhlak Bener banget Oke Jadi Ini karena Dari tadi kita ngebahas pergaulan-pergaulan ya Iya pergaulan ya Seru juga bahas pergaulan Bener banget seru banget nih By the way By the way Kita sambut aja Kita Kita Kayak punya temen ya Berpengalaman dalam bidang pergaulan Bener banget Kita sebut aja Hafiz Gaisan Ganteng banget ya Ganteng banget ya Waalaikumsalam Kaifahal 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Bang Hafiz Gaisan nih Enaknya dipanggil apa nih Enaknya dipanggil Peace Guess aja Peace Guess aja Hafiz Gaisan disingat jadi Peace Guess gitu ya Oh boleh-boleh Hafiz Peace Gaisan Iya gitu Peace Guess gitu ya Oke Jadi Kira-kira nih Menurut Peace Guess sendiri ini nih Apa sih pergaulan bebas itu nih Secara umum gitu Secara umum ya Apa sih pergaulan bebas itu Pergaulan Dalam arti umum gitu Oke Kalau menurut saya Ini dari Secara bahasa aja dulu ya Kan Pergaulan bebas Itu kan dari dua kata ya Pergaulan dan bebas Benar Nah Dalam KBBI ya Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh Pergaulan Pergaulan ya Artinya itu Sebuah ikatan Pertemanan dalam masyarakat Nah Bebasnya itu Bebasnya itu Artinya tuh kayak Dia tuh keluar dari Yang namanya Aturan Keluar dari ranahnya ya Keluar dari ranah Nah Jadi Dalam artian Selanjutnya Pergaulan bebas itu Adalah Pergaulan Yang dimana itu Norma-norma Yang ada di Masyarakat ya Terganggu Bener 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 Dia keluar dari Aturannya Tidak mengikuti aturan Tidak mengikuti aturan Bener ya Dari norma moralnya Norma agama Sampai-sampai juga Norma kesehatan juga itu Seluruhnya ya Itu berdampak banget nih berarti Berdampak banget Kalau boleh tahu Faktor-faktor penyebab Pergaulan bebas itu apa sih Faktor-faktor penyebab Pergaulan bebas itu Seperti Pergaulan bebas itu dapat dibagi menjadi dua tuh ya Dari faktor internal dan eksternal Nah Faktor internal Sendiri itu juga Kan itu mencakup Faktor internal tuh Dari dalam ya Iya Nah Faktor internal tuh Ya bisa seperti Kita tuh Kayak Apa ya Hmm Emosi gitu ya Emosi Dari dalam diri kita kan Kayak Contohnya juga Bisa aja kita kayak Pengen tahu nih Pengen tahu Pengen nyoba-nyoba Rasa kepo ya Iya Fomo ya Emang ya Zaman sekarang ini Fomo banget nih Orang-orang kayak Gini dikit Pengen ikut Trend dikit Ikut Lagi viral Ikut Iya Benar banget Lanjut Faktor yang eksternalnya Faktor dari luar Diri kita itu Faktornya tuh Contohnya ya Kadang Faktor eksternal itu Lebih parah sih Udah lebih parah itu Soalnya Contoh kita Melakukan Yang namanya tuh Narkoba 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 Nah Narkoba itu kan Dampaknya ya Dampaknya itu Bikin kita menjadi Namanya Kalo udah sampai tingkat tinggi Itu namanya sakau 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 Bahaya banget ya Bahaya banget ya Bahaya banget itu Berarti Dia udah terhilang kendali ya Udah terhilang kendali Udah kayak Udah nih Nggak minum obat Nggak ngobat nih Wah itu Rasanya kayak gimana ya Udah kayak Marah Pengen enak lah Pengen enak lah Pengen enak lah Berarti ya Narkoba ini candu nih Berarti ya Dia tipe obat yang candu gitu ya Tipe kafeinnya Iya Tinggi banget berarti ya Tinggi banget itu Kan kalo paracetamol Kalo kita minum paracetamol Kalo kita minum paracetamol Nggak terlalu lah Nggak terlalu Gak ada pengen ngeluarin lagi ya Kalo kita minum paracetamol Gak enak mual Kebanyakan Paling mabok-mabok dikit lah Ngaruh Mabok-mabok dikit lah Nggak ngaruh Ngaruh ya guys Mabok-mabok Mabok-mabok dikit Kan dikit-dikit menjadi bukit Tapi nggak boleh Kan di ajaran kita tuh Di hadis dikatakan Siap yang membabukan Adalah harang Nah bener banget Mabok-mabok dikit tuh Masya Allah Masya Allah Bener 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 Oke Jadi tadi ada 2 faktor ya Faktor internal Dan faktor eksternal Dan yang emang paling bahaya ini Faktor eksternal Walaupun yang internal ini juga berbahaya nih Berbahaya bagi diri kita sendiri Terutama yang internal ini nih Jadi makanya udah deh Nggak usah coba-coba narkoba Narkoba kayak gitu Mending kalo Saran dari kita sih nyobanya Apa nih Asofa sih Ini Asofa nih emang Enak Ini bikin candu juga nih Dan tidak Minum ya haus haus Silahkan Enak nih Asofa beli dimana nih Beli di Albina Mart Di Tobina juga ada nih Tersedia Tersedia ya 24 24 7 Ada di Tobina nih Albina Mart Asofa ini By the way ini Minuman merk Albina yang Sejernih hati Masya Allah Sejernih hati Bisa ngilangin yang namanya kita Minum-minum jadi Hilang tuh ya Jadi minum air Asofa Jadi awal sebelumnya Daripada minum-minum Mending beli Asofa Bener yang sebelumnya Udah tercandu-candu sama yang aneh-aneh Kayaknya kalo orang Minum Asofa Candunya sama Asofa ya Iya Udah nggak candu lagi sama yang sebelumnya Itu ya Karena minuman mineral Sejernih hati Masya Allah Masya Allah Hahaha Bener Let's go guys Coba itu Mas Lanjut lanjut Oke Ada yang bisa Ada pertanyaan lagi nih Filch original Ini jawabannya Oke nih Karena tadi udah 2 faktor Udah disebutkan nih Nah Gimana sih nih biar temen-temen Kawal muda yang ada dirumah nih Pendengar setia 2 2,2 jt His gentle station ini Gak Bisa yang belum bergabung Dan tidak Jadi ikut-ikutan gitu Yang sebelumnya udah punya niat di dalam Artinya Kayaknya pengen nyoba deh narkoba gitu Nah Dan mungkin ada Saran nggak nih cara Menghindari Cara mencegah Pergaulan Bebas ini Udah jadi Nggak bisa ketawa lagi Santai kita Oke Silahkan Silahkan Ini bagian penting ya Semua penonton didengarkan Dengarkan Ayo dengar Cara menghindari ya nih ya Iya cara menghindari Pergaulan Bebas Temen saya tuh pernah ya Terkena yang namanya Pergaulan Bebas Aduh Dia tuh Ada temen di luar Di rumah Alhamdulillah Alhamdulillah kalau santri Albina ya Soleh-soleh Soleh-soleh Baik-baik Nggak mungkin dong Ada yang berut-boot kayak gitu Contohnya kita bertiga ya Soleh banget ya Amin Kan udah diajarin juga kan Dalam akidah Viki Banyak banget pelajaran di Albina Semuanya pelajaran syari ya Makanya yang mau daftar mendiri di Albina silahkan Pendidikan nih Ingin mencari pendidikan yang berkualitas Bisa banget Daftar ke Albina Islamic Boarding School Abina kan juga baru buka PSB Pendidikan Bener Buat tahun depan ya Tahun depan Bener banget Dan pasti semua santriya sole-sole nih Umi Abi yang ingin mendaftarkan anaknya Langsung aja join bersama kita Ntar insya Allah akan dibimbing oleh Kita Jam Iyah Tolaba nih Ada Jam Iyah Tolaba disini Dan Ustadz-ustadznya ya Bener banget Lanjut lagi ke pertanyaannya tadi Bian Aduh Jawabannya gimana nih Lanjut ceritanya tadi nih Temen Temen saya terkena Pergaulan bebas tuh kan Nah Dia tuh terkenanya yang namanya tuh Rokok Aduh Nah rokok itu kan Sama ya hampir mirip-mirip Bisa membuat Kecanduan gitu ya Bener bener Membuat Ya kalo gak pake Aduh kayak gimana gitu Pasti kayak ada yang kurang gitu ya Gak pake sampe dengan berdosa gitu Nah Nah Saya nanya tuh Emang enak ya ngerokok tuh Ya enak-enak aja pis Aduh Mending Gak usah dah Apa emang Ada larangannya Apa tuh Yang artinya gini nih Rasulullah pernah berkata Ya sesuatu yang membuat Tubuh kita sakit nih Itu diharamkan Walaupun rokok tuh gak ada hadisnya Tapi Itu kan membuat diri kita sakit Jantung kita jadi hitam Paru-paru kita jadi hitam Paru-paru kita jadi hitam ya Bikin kita Napas juga susah Ya napas jadi susah Jalan dikit ngos-ngosan ya Bener 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 Udah udah gak usah ngerokok ngerokok lagi dah Udah Lu ganti apa Ente ganti apa lagi ke yang Ya udah gak usah ngerokok udah Bener Kalo mau mirip rokok tuh apa sih Coklatos ya Coklatos Bentuknya mirip Cuma lebih candu Coklatos Kalo Kata orang tuh Ora udut paru-paru Ora smile Tapi gak boleh Gak boleh Gak boleh Kita harus Sebagai agama islam yang ikuti Ajarannya harus Ajaran Rasulullah SAW ya Kita harus Mengikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan Apa yang telah Rasulullah sampaikan Kepada kaum muslimin Seluruh umat yang ada di dunia ini Nah Nah Jadi kita tuh Cara Untuk Tidak terpengaruh ya Bagaimana cara menghidari Namanya Pergawaian bebas Nah Yang pertama nih ya Pertama itu Iman Iman kita tuh harus kuat Bener Nah Iman itu harus kuat Jadi kayak Mau berbuat sesuatu yang Salah kita Iman kita harus udah kuat itu Harus pegang teguh tuh Bener Jadi kayak kalo mau ngelakuin kesalahan Kayak pengen ngelakuin sesuatu yang salah nih Berdosa Kita mikir langsung Aduh jangan deh Inget dosa Saya inget Allah ya Eh Ini nomor satu Insya Allah pasti kalo udah inget Allah tuh Perbuatan yang maksiat pasti langsung Hapus Langsung gak jadi Bener Yang kedua Untuk menghindari pergaulan bebas yaitu Kita cari teman yang Cari circle dah Cari teman atau circle atau sahabat yang baik Yang nuntun kita nih Ke jalan yang baik Ke jalan yang benar Jadi tidak menjerumuskan kita Kepada hal-hal yang Dilarang oleh agama kita sendiri Sebenernya biasanya orang-orang untuk Ada circle yang gak enak Lagi nongkrong ntar ditawarin Ntar kalau kita yang gak mau Ntar dikatainnya Oh lu begini Kan sebenernya Kita seharusnya sebagai kaum muslimin Mengikuti ajaran Rasulullah Walaupun kita sudah punya circle sendiri Misalnya circle kita gak benar Teman-teman kita gak benar Maka yang mau perbaiki siapa? Kita Benar Benar Kita ajak mereka ngaji di masjid Sholat gitu Lanjut yang ketiga Ketiga tuh Kita tuh Mengetahui dan memahami Yang namanya pergaulan bebas itu apa Bahayanya Seperti kayak Kita tahu nih narkoba Narkoba bikin apa? Bikin sakoh Coba kita hindari Minum-minum bikin apa? Bikin mabok Kalau ada hadisnya kita dilarang Kita hindari Jadi kita tetap Ihdina siratul mustaqim lah Ikutin jalan yang lurus Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar Gak ada ya di surat al-fatihah ya? Gak ada Dan yang terakhir Adalah Membangun hubungan yang baik Dengan keluarga dan teman Kita Membangun lah keluarga yang baik Kita saling mengingati Kita saling rangkul teman-teman kita Agar tidak berbuat yang Melarang gitu Yang keluar dari syariat Islam Keluar dari ranah Islamia ya Nah Kalau menurut Peace Gas sendiri nih Apa sih peran yang kita bisa lakuin nih? Peran masyarakat gitu Dalam membantu orang yang sudah terkena pergobohan bebas Kita nih bisa bantu apa sih Menurut Bang Peace Gas nih? Kita tuh Bisa Meningkatkan pengawasan ya Misalnya kita punya keluarga Kita tingkatin pengawasannya terhadap anak Nah Jangan kayak Dikasih HP Dah kita bebas gitu Punya Misalnya kita punya Udah punya anak ya Kita kan belum punya anak nih Misalnya punya anak Misalnya punya anak Dikasih HP Dah Terus kita tinggalin udah Ya Kita gak kontrol kan ya Udah Buka apa Buka apa Takutnya buka-buka yang lain kan Nah kita harus tetap Jaga tuh anaknya Dikasih HP Kita tungguin Dia buka-buka apa Kan takutnya Buka-buka hal yang lain gitu Yang tidak Kita inginkan Bener-bener Berarti Tentang Intinya tuh Berarti emang Pergaulan ini Orang-orang yang ada di sekitar kita Ya Orang-orang yang ada di sekitar kita Saling berkaitan Bener Nah Terus kira-kira tuh hubungan Antara Pergaulan bebas Amma Kesehatan tuh Apa sih nih Kita dari tadi Belom nyinggung nih Masalah kesehatan dari pergaulan bebas ini Tadi usulnya sih Ditinggung dikit Tadi udah Cuma kurang banyak ya Biar Bisa kayak Jantung-jantung jadi Lemah kan Bener Kalau menurut Bang Hafiz gimana nih Kesehatan Kesehatan Dari pergaulan bebas Kita ngambil dari yang terendahnya dulu ya Misalnya kita Ikut temen-temen kita tuh kan Misalnya kita liburannya Kalau bisantin Tapi jangan dah Yang di luar aja contohnya Contohnya tuh Seperti Kita nih ya Kita kan main nih Kadang kalau abis pulang sekolah Pulang sekolah kadang kan sampai jam 3 ya Jam 3 kita pulang sekolah Nah kita tuh kadang nongkrong sore Nggak sore Malem lanjut Kurang tuh malem Lanjut begadang Nah begadangnya ini nih Bikin kita Besoknya kita dipajaran tidur gitu Jadi kayak Bikin kita yang Apa ya Kita selalu begadang Bikin Paginya kita jadi Ngantuk tidur Kita nggak dengerin Penjalanan Iya Malem yang nge-party Pagi-paginya molor Aduh Nah bener Nah bener ini Terus contoh yang Ya Itu yang terendah ya Dari tingkat yang Namanya Sedeng lah Ada tingkatan-tingkatannya Gitu Sedeng Nggak sedeng sih Emang pergabungan bebas Nggak ada yang sedeng Berat ini Berat semua Semuanya Cuma kita ambil dari yang Maksudnya yang Yang bahayanya masih bisa di Antisipasi Iya Masih bisa diobati Bener-bener Nah Dari yang sedeng tuh Misal kita Misalnya kita Ngerokok Ngerokok itu kan Bikin kita tuh Paru-paru hitam Bener Kita bisa Kita bisa Antisipasi Untuk Tidak Temen-temen kita nih Ada yang ngerokok nih Kita kasih tau Kita jelasin gini-gini Terus kasih Apa Kasih contoh Orang-orang yang Ngerokok itu Bisa bikin Paru-parunya bolong Paru-parunya hitam Gigi-giginya Jadi rusak kan Kita kasih tau Dan dia Insya Allah bakal berhenti kan Ngerokok Kita kasih dalil Apa Misalnya yang tadi Bahayanya Apa ya Kita Merusak tubuh itu Termasuk Hal yang Harum gitu ya Termasuk dilarang Terus zolim ya sama diri sendiri Iya Zolim Terakhir tuh Tingkatan yang tertinggi tuh Misalnya kayak Narkoba nih ya Narkoba tuh Dari kesehatan Pertama kan Kita bikin sakau nih Kalau narkoba Nah bikin kita kurus Bikin kita Mau tercandu lagi Kita sampe Jual Apa aja yang dirumah Kayak Yang dari hal yang terkecil-kecil Apa ya Kacang-kacangan Dari kacang-kacangan Dari kacang-kacangan Hingga mobil yang ada dirumah Dijual ya Bener-bener Udah abis Ntar nyipet Ada tuh Di rumah Orang narkoba Dia Bapak Bapaknya Lagi nonton TV Lagi nonton TV Terus Pengen minum tuh Pengen minum Pas pengen minum Balik lagi ke TV-nya Sopanya udah ilang Pas duduk Aduh jatuh Terus pengen nonton TV-nya ilang Dijual sama anaknya Bapaknya Aduh 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 Nah kalo hubungan antara pergaulan Bebas dengan ekonomi Itu kan pasti Ekonomi juga Makin menurun gitu kan Bener Contohnya kayak tadi Mobil ilang Kacang-kacangan ilang Dijual Garam Gula Dan juga kan Suatu perbuatan Nah nih Saya pernah denger Kutipan dari seseorang Di sosial media Berbuat Buruk itu Masuk neraka itu Mahal Katanya tuh Masuk neraka itu Mahal Kita Mabok-mabokan Beli Bayar Beli Kita ngelakukan Seks di Oyo Bayar Kita ngelakuk Beli Rokoknya Bayar Kita mending Hal yang kita bisa bikin Masuk surga Masuk surga Gratis mah Sholat gratis Puasa gratis Terus Menimba ilmu Mencari ilmu Gratis Udah kita Mending Cari yang Enaknya aja Cari yang enaknya aja Mungkin emang kan Masa remaja gitu ya Musa terusan juga pernah bilang di kelas tuh Kenapa sih remaja tuh banyak yang Melenceng Karena di usia remaja Terutama di usia 15 Sampai 20 lah 20 tahun Itu ada namanya masanya Life Life Quarter Krisis Life Quarter Krisis Di mana Masa Masih bingung-bingung yang gak punya arah tujuan Masih ikut-ikut ke orang Gak punya tujuan hidup Makanya buat kalian yang gak punya hidupnya nih Buat dari sekarang Buat plan kalian Buat rencana kalian nih 10 tahun ke depan Tulis di kertas Dan tempelkan Di lemari anda Karena itu bisa buat Ingat Apa yang kalian ingin Capai Agar tidak Terjumus terhadap Pergolahan bebas Jadi emang kita harus punya target ya Buat di depannya gimana Misalnya Kalau belum Misalnya nih Belum punya target Buat 10 tahun ke depan Belum punya target 10 tahun ke depan Kita bikin aja buat Besok Satu minggu ke depan Tudulis hari ini gitu Buat dalam jangka waktu pendek aja Ya bener ya Soalnya kalau orang gak punya tujuan Ntar jadi bingung nih Apa mau ngelakuin apa Ntar ujung-ujungnya kemana Kemaksian Kemaksian Bener banget Kita selalu menyibukkan diri lah Yang hal-hal positif Kayak kita melakukan kegiatan-kegiatan Kayak seperti kan Apa Inti-inti pada nih ya Lagi masuk OSIS ya Jamton Nah Sibukin aja Sibukin Biar tidak Melakukan hal yang Tidak Apa Melarang dari aturan-aturan Ya keluar dari ranah Islam ya Iya Karena emang di OSIS ini juga Faedahnya banyak ya Faedahnya Hal-hal positif yang bisa diambil tuh banyak gitu Moga di OSIS ini kita bisa mengujudkan Para-para adek-adek kelas kita nih Menjadi lebih baik kan Amin Sesuai apa Ini kita Manifesting Manifesting our vision Mengujudkan Visi kita Visi misi kita Ya Nah Terus kalian juga kalau udah buat Janji-janji kalian tuh Yang target-target capai kalian Jangan lupa tuh Diamalin Jangan Cuma ditulis aja Karena yang paling penting itu sistemnya Bukan tujuannya Karena target adalah janji Target adalah janji Janji pada diri sendiri Wih boleh Kutipan dari Ustadz Ruslan Ustadz Ruslan ya Masya Allah Ustadz Ruslan ini ya Sangat memotivasi gitu kan Benar Nah Berarti buat ekonomi sendiri ini nih Hubungan pergaulan bebas dengan ekonomi ini Emang menjadi salah satu dampak yang buruk banget ya Buruk banget Buruk banget Buruk banget buat Kita dan buat Orang-orang yang ada di sekitar kita Di sekitar kita juga kena gitu kan Iya Misalnya kayak anak remaja ya Kan belum berpenghasilan gitu Terus mereka Ya ada ngambil duit orang tuanya Minta Minta Benar Tapi dipakai buat yang tidak benar Benar Kan jadi enak banget gitu kan Diliat Apalagi kalo orang tuanya tau Pasti orang tuanya sedih gitu kan Sedih Kecewa banget kan sih Udah punya anak jadi beban Anak dikandung 9 bulan Terus pas Udah gede dididik TK, SD, SMP, SMA Pas udah gede Ntar jadinya kayak Berandalan Bergaul bebas kayak begitu Itu gak banget ya Buat kita sebagai kaum muslimin sendiri ya Gitu Nah mungkin yang terakhir Emang pergaulan bebas tuh Berat berkaitan dengan budaya gak sih Kayak Budaya di suatu tempat Ini harus kayak gini-gini Benar banget Iya Makanya emang kita tuh Harus punya pendirian Gak ngikut buddha Boleh lah kita Apa Toler ya Yang masih bisa ditoler Tapi kalo udah sampe Pergaulan bebas yang Enggak-enggak Kita kan harus Tetep pada pendirian kita Gitu kan Yang disesuaikan Diajarkan oleh Syariat Agama Islam Bener Maksudnya kita mau ngikut temen-temen kita mulu ya Iya Kan sekali-kali temen-temen yang ngikutin kita gitu Kita kekaji ntar temen-temen pada ngikut gitu Aduh Jangan mengikuti ritual-ritual yang enggak-enggak Iya Udah banyak nih ya Sekarang di luar ritual yang enggak-enggak banget nih temen-temen Aduh Ritual yang gak jelas Enggak jelas nih Bener-bener ya Udah makanya bener tuh kita Ambil aja hal-hal positif Kita bener kita sibukkan diri kita sama hal-hal yang positif Ngaji aja udah cukup ngaji Di masjid Sholat Menekatkan diri kepada Allah SWT ya Cara terbaik itu mas Cara terbaik Bener banget Cara terbaik untuk mendapatkan dunia dan juga akhirat Gitu Jadi kita gak untung di dunia aja Kita juga untung di akhirat kelak Kayak begitu Betul Udah berapa menit? Kita ngobrol udah lama banget ya Udah lama banget ya Gak kerasa ya Gak kerasa banget ya Alhamdulillah Kayak mungkin Buat Kali ini kita Ambil kesimpulan dulu kali ini Ambil kesimpulan Kesimpulan yang paling umum dari pergaulan bebas ini apa sih Menurut dari dia sendiri mana kesimpulannya Nah menurut dari Aku sendiri ya nih kawal muda nih Buat kesimpulannya dari pergaulan bebas ini Jadi kita sebagai remaja nih Sebagai remaja Sebagai Di kita orang-orang Remaja-remaja yang mempunyai usia golden age ya Golden age waktu emas gitu Kita bisa memanfaatkan diri kita Menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik Kita gak Ya kalo ada hal-hal yang negatif tuh Kalo penasaran jangan diikutin gitu Misal kalo kita mau ngikutin Kita ikutin hal-hal yang positif aja ya Jangan sampe kita terjerumus Kedalam hal-hal yang tidak harus Menjerumuskan diri kita Kedalam situ gitu ya Jadi pergaulan bebas ini Emang bahaya ya Dan kita Harus Me Imbangi ya Mengimbangi mana yang baik dan mana yang buruk gitu Dan Harus lebih condong ke yang baiknya gitu Dan untuk Pergaulan ini ya Berarti emang Kita harus Terus Apa ya Mengikuti Syariat-syariat yang udah diajarkan oleh Rasulullah SAW Menurut aku gitu sih Terus menurut Yufan nih gimana Menurut aku sendiri sih Yang ini aja Ngulangin dari Pizgas yang ngomongin kan Apa nih Ngulangin Ngulangin tadi Poin-poinnya yang dibilangin gitu kan Nah kalo tadi Bang Pizgas sendiri bilang Ciri-cirinya itu adalah Rasa ingin tahu tinggi pada hal negatif Yang kedua Ada pemborosan Uang Waktu membeli barang tidak penting Tiga Menggunakan obat terlarang Empat Kecanduan Menonton konten yang tidak benar Yang kelima Mengkonsumsi alkohol atau minuman keras Itu adalah ciri-ciri Apa Pergaulan bebas Yang udah masuk lah Kerana pergaulan bebas Nah kalo dampak-dampaknya yang tadi disebutkan Ada Ada Kenakalan remaja Gangguan kesehatan Pergaulan bebas Pendidikan yang terhambat Dan yang terakhir Renggangnya hubungan dengan keluarga Dengan masyarakat sekitar ya Kalo untuk cara mencegahnya pastilah Bangun pendirian yang kokoh Dengan antar siswa Antar masyarakat Antar keluarga Memuatkan iman Iya memuatkan iman Itu paling inti pasti yang pertama Yang kedua Memelih teman Harus selektif Gak bisa kita Semua teman kita temenin gitu ya Boleh jadi teman tapi Ya gak usah deket-deket lah Teman sebatas teman aja Sebatas teman aja Ya kalo udah deket banget Kakutnya ntar kan Jadi ikut-ikutan Iya ke bawah arus Kalo arusnya baik Kan kalo arusnya baik Ya gak apa-apa Kita ikutin Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Ya sama kayak yang kata Ada seorang sahabat ya Dia kalo misalnya kita Berteman sama penjual parfum itu Nah wanginya itu Kena Kena Nah kalo kita temenan sama Ahli besi Nah kita terkena percikan apinya Api neraka Nah lanjut ke cara mencegahnya itu Yang ketiga Lakukan kegiatan positif Dan yang terakhir Harmonis komunikasi Karena komunikasi ini penting banget kan Antara temen Keluarga Sekitar Karena kalo kita gak komunikasi nih Kalo kita gak Kayak kita diem doang Kita diajak aja Kita diem doang Ya ntar jadi Kita ikut-ikutan juga Bagi kita kalo diajak-ajak itu Komunikasi kita bilang Sebenernya gak gitu Sebenernya udah punya pendirian Sebaiknya kita terang-terangan Atau diri aja Biar Biar gak enak Jangan gak enak-keenakan gitu Selain ntar malah ke bawah-bawah gitu kan Bahaya ya Nah menurut Peace G sendiri nih Jadi kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil nih Untuk Kawal-kawal muda di luar sana Temen-temen kita semuanya Buat masyarakat sekitar apa nih Jadi Kesimpulan dari saya Pergawalan bebas itu tuh Sangat Besar banget dampaknya Buat diri kita sendiri Dan masyarakat Jadi Pergawalan bebas itu juga Kita tuh Sudah Jadi takutnya Sudah melenceng Malah bisa aja Kita melenceng Dari aturan Islam Dari Syariat Islam Dan peraturan-peraturan yang lain Ada di Indonesia juga Misalnya kayak Ngerokok Narkoba Juga kan itu sudah Keluar dari aturan Aturan Indonesia Dan Islam Iya bener-bener setuju banget Dan juga bisa bikin kita Kesehatan dan pendidikan Kesehatan dan pendidikan kita tuh Juga jadi terhambat Terganggu Terganggu Pendidikan kita Jadi Kita loh Berpikir itu Jadi lambat Jadi Bener-bener Susah untuk Apa namanya Menghafal materi Menghafal materi Contohnya ya Maksudnya juga Apalagi dibungkus rokok Sudah dikasih peringatan Iya Rokok Membahaya Iya Membunuhmu Bener-bener Oke itu Paling dari kesimpulan saya Itu aja sih Oke Oke Kayaknya waktu udah segini nih Kita makasih banget nih ya Buat Disges nih Udah Hampir sejam Kita udah ngomong-ngomong Bincang-bincang nih Udah sampe sejam ya Udah Aduh gapapa jam Lupa Oh itu iya Ada ya disitu Hampir sejam lah Gak kerasa ya Sejam ya Iya Kayak dari rumah ke Albina ya Iya Dari rumah ini Oh dari rumah ya Dimana rumahnya Di Namanya Perumahan Alkornul Almanazil Oh Masya Allah Iya Perumahan Alkornul Almanazil Kita juga jauh-jauh dari sini Dari Mekah kan Terbang-terbang jauh kesini Kalo aku dari Madinah Eh Astro aja Madinah Iya dari Madinah Lupa 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 Kita dari Madinah sama Calon-calon mahasiswa Universitas Indonesia Eh Universitas Indonesia Amin Amin Kayak jadi kita berterima kasih banget Buat Disges itu atas software-nya kan Cerita-ceritanya ya Sharing-sharing sama kita nih Ntar kalo diundang lagi mau ya Insya Allah Insya Allah Ikut aja lah Ikut aja Ikut aja lah Kita doakan juga Biggest-biggest ini Bisa mendapatkan Universitas gitu kan Kalo mau lanjut Universitas impian Iya Kalau mau lanjutkan itu kan Amin Amin Oke Sekarang berarti kita waktunya Closing Eh sebelum closing Dengar-dengar nih Bentar lagi ada Pertandingan FIBA FIBA ini 2023 FIBA World Cup kan ya Iya bener Antara Jerman Atau Amerika Jangan lupa disaksikan gitu kan Kalo kalian lagi jenguk gitu kan Nonton ya di hape Iya nonton di hape Oh yang gila bisa langsung ke TKP Tempat kejadian perkaranya Iya WTU kan juga Albina Menang Juara jadi Vina Ganesha ya Di Ganesha ya Dalam ajang Bapopsi Bapopsi Juara satu Oke Udah ya waktu itu pasing ya Terima kasih ya Buang Buat Peace Guest nih Atas waktunya Dan seluruh kawal muda Yang ada di dunia Dari Sabang Sampai Merauke India, Belanda, Indonesia Qatar, Dubai Stay tuned di Di Radio 22.2 22.2 JT Hit Jantol Station Nah mungkin aja dari itu dari kami Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next tomorrow Ilal Likok